Intro Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallahu Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhab Ja'alanallahu wa'iyyakum Minal a'idina wal fa'izin Taqobbal allahu Minna wa'aminkum Taqobbal ya'kari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Hari raya idul fitri Telah tiba Ucapan-ucapan atau kalimat Yang biasanya kita sering dengar Adalah Sebuah permintaan maaf Kebanyak orang Padahal ada yang Yang jauh lebih penting dari Meminta maaf Atau permintaan maaf Apa itu? Yaitu Memaafkan Mengapa kita perlu Banyak menebar maaf Dan juga Mempunyai sikap pemaaf Sikap pemaaf adalah Bentuk dari ketakwaan Seorang muslim Seperti teladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Semasa hidupnya Sikap pemaaf juga Bermanfaat untuk Diri kita sendiri Hal ini yang sering luput Untuk dibahas Maaf Maaf Adalah Kata yang terdiri dari Empat huruf Namun Memiliki makna yang Sangat Luar biasa Dalam kehidupan Maaf Inilah yang bisa Menghapus dendam Sakit hati Pertengkaran Kekecewaan Dan semua hal Yang berhubungan dengan hati Orang yang sulit untuk memaafkan Bisa dipastikan Juga akan sulit Menemukan yang namanya Kedamaian hati Dalam menjalani hidup ini Atau sebuah perjalanan hidup Mungkin kita Pernah ya Atau bahkan sering Mengalami yang namanya Dikecewakan Dihianati Bahkan dizolimi oleh Anggota keluarga Atau saudara Teman Atau sahabat Teman kerja Bahkan Pemimpin Atau atasan Dan sebagainya Banyak orang yang Terus Memendam Rasa kecewa Tersebut Sampai Menjadi sakit hati Atau dendam Berkepanjangan Atau dendam Kesumat Atau mungkin Kita juga Pernah Menyimpan Kebencian Terhadap Suatu Tindak Kejahatan Yang Kita Alam Namun Jika setiap Tindak Kejahatan Itu Dibalas Dengan Kejahatan Yang lain Maka Akan Terus Melahirkan Dendam Jika Dendam Dan Kebencian Dibiarkan Tumbuh Di hati Kita Maka Persiaplah Menerima Resiko Negatif Dalam Hidup Kita Hidup 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 Akan Menjadi Terbebani Ada Beban Karena Rasa Benci Atau Sakit Hati Yang Terus Membayang Sehingga Kita Menjadi Menderita Sendiri Karena Sulit Untuk Memaafkan Dan Perlu Diberhatikan Juga Apabila Kita Pernah Mengalami Yang Disakiti Dikecewakan Atau Dizolimi Orang Lain Kita Tidak Perlu Membalas Apalagi Mendoakan Suatu Hal Yang Buruk Kepada Orang Tersebut Jika Ingin Memperoleh Kedamaian Hati Maka Kita Harus Belajar Untuk Sungguh Sungguh Ikhlas Memaafkan Dan Menyerahkan Semuanya Kepada Allah S.W.T Ya Saya Teringat Dengan Suatu Ungkapan Bahwa Memaafkan Adalah Perbuatan Paling Egois Di dunia Karena Apa Karena Manfaatnya Bukan Untuk Orang Yang Dimaafkan Tetapi Untuk Diri Kita Sendiri Dengan Memaafkan Dan Mengikhlaskan Hati Kita Akan Menjadi Lapang Karena Tidak Lagi Terus Menerus Terbelenggu Rasa Benci Amarah Dendam Kecewa Sedih Dan Perasaan Negatif Yang lainnya Kita Perlu Yang Namanya Memaafkan Jika kita Ingin Menjadi Orang Yang Merdeka Saya Juga Pernah Membaca Dari Beberapa Artikel Kesehatan Yang Mana Banyak Penelitian Ilmiah Yang Mengungkapkan Bahwa Dari Berbagai Penyakit Fisik Seperti Migren Sakit Kepala Sakit Lambung Dan Liver Sakit Pinggang Dan Punggung Asam Urat Serangan Jantung Stroke Hingga Kanker Itu Ternyata Bisa Disebabkan Oleh Kondisi Pikiran Dan Psikis Seseorang Yang Menyimpan Amarah Menyimpan Dendam Bahkan Kesedihan Yang Terpendam Begitu Lama Memberi Maaf Kepada Orang Yang Telah Menyakiti Kita Sedemikian Rupa Memang Tidak Mudah Untuk Dilakukan Tapi Menjadi Sangat Penting Dan Perlu Kita Lakukan Jika Kita Menyayangi Diri Sendiri Namun Yang Ternyata Juga Lebih Penting Dari Memaafkan Maksud Saya Memaafkan Orang Lain Adalah Memberi Maaf Kepada Diri Sendiri Memaafkan Diri Kita Karena Pernah Menyimpan Rasa Dendam Amarah Kepencian Kekercewaan Kesedihan Dan Sebagainya Memaafkan Diri Kita Karena Pernah Menyimpan Berbagai Penyakit Hati Yang Bisa Mempengaruhi Kondisi Mental Dan Kesehatan Diri Kita Sendiri Sungguh Dahsyatnya Manfaat Dari Memaafkan Orang Lain Dan Memaafkan Diri Kita Sendiri Nah Apakah Masih Ada Dari Kita Saat Ini Yang Masih Memiliki Perasaan Sakit Hati Amarah Benci Atau Dendam Karena Pernah Disakiti Pernah Dikecewakan Atau Dijahati Orang Lain Semoga Di Momen Hari Kemenangan Yang Suci Ini Kita Semua Dibebaskan Dilepaskan Dari Semua Penyakit Hati Yang Membelenggu Diri Kita Selama Ini Dan Semoga Kita Selalu Dianugerahi Kelapangan Dan Keikhlasan Hati Untuk Memaafkan Memaafkan Juga Adalah Suatu Bentuk Kasih Sayang Pada Diri Kita Sendiri Dan Sesama Ciptaan Tuhan Sayangi Diri Kita Dengan Ikhlas Memaafkan Berikan Maaf Pada Orang Lain Berikan Maaf Pada Diri Sendiri Karena Sebagai Manusia Kita Juga Tak Mungkin Luput Dari Banyak Salah Dan Hilaf Fainallaha Wafur Rahim Wafur Artinya Mempunyai Dan Rahim Adalah Mengasihi Mengampuni Mengasihi Pada Siapa Yaitu Pada Setiap Umatnya Tanpa Terkecuali Semoga Apa Yang Tadi Saya Sampaikan Dapat Menjadi Sebuah Renungan Untuk Kita Bersama Dan Memberikan Manfaat Bagi Kita Semua Amin Ya Sekali Lagi Saya Pribadi Dan Juga Segenap Tim Bah Nasir Management Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah Mohon Maaf Lahir Dan Batin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh